Baik, berkenalkan nama saya Madiwa Sendika Purnama. Saya disini akan memberikan tutorial atau penjelasan mengenai website yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas PHP, tugas besar PHP dengan topik sistem informasi Pusat Kegiatan Bajar Masyarakat Astakria Kecamatan Buleleng. Nah langsung saja, ini merupakan tampilan awal dari website yang sudah saya buat. Ini merupakan headernya, kemudian menu-menu yang saya sediakan. Seperti ini, kemudian disini juga disediakan pada alaman pertaap araman beranda ini disediakan program-program yang dimiliki oleh Pusat Kegiatan Bajar Masyarakat ini. Nah disini merupakan ringkasan singkat yang kita dapat klik button selengkapnya ini untuk mendapat melihat penjelasan secara selengkapnya. Saya contohkan salah satunya. Nah seperti ini, saya tadi memilih penjelasan dari kesetaraan itu merupakan menu kelompok belajar paket A, paket B, seperti itu. Nah disini juga disediakan galeri terkait dari artikel ini yang dapat di klik seperti itu. Disini juga disediakan fasilitas untuk komentar. Nah selain itu, pada alaman beranda ini juga disediakan berita, berita terbaru yang ditampilkan dengan tampilan jQuery untuk lebih dinamis untuk menampilkan semua berita. Nah saya contohkan disini untuk salah satu beritanya, untuk kelengkapnya. Nah disini akan ditampilkan dua konten, kiri dan kanan yang di kanan merupakan penjelasan dari berita yang sudah saya tadi pilih. Dan juga konten sebelah kiri. Disini ditampilkan widget-widgetnya. Disini juga disediakan button kembali untuk ke menu berita keseluruhan seperti ini, sama dengan seperti ini. Nah disini juga diberikan fasilitas untuk berkomentar. Nah langsung saja kalau begitu saya berikan saya contohkan satu buah komentar. Saya isikan nama. Nah usahakan email yang disini benar karena hasil dari setelah kita mengkonfirmasi pengiriman maka akan dikirimkan email ke email yang ditasa di inputkan. dengan topik saya contohkan seperti itu untuk komentarnya. ini saya masukkan seperti itu. Kemudian kita akan coba kirim. Nah akan setelah dikonfirmasi akan dikeluarkan javascript. Kita setelah klik OK. Kemudian sistem akan otomatis mengirimkan email ke email kita yang kita tadi inputkan dan juga email administrator. Contohkan disini saya sudah membuka email yang sudah saya tadi inputkan. Nah disini terdapat satu email masuk. Nah disini sudah diperlihatkan dari administrator PKBM. Ini nama yang sudah kita tadi inputkan. Seperti itu. Dan untuk email servernya atau administratornya saya juga sudah dibukakan disini saya menggunakan email Gmail-nya. Nah ini merupakan pemberitahuan dari Gmail. Yaitu terdapat email dari email yang sudah tadi saya masukkan dan namanya siapa email kemudian isi komentarnya apa. Kemudian untuk dapat pada setelah kita mengisikan komentar disini komentar tidak akan langsung ditampilkan karena administrator akan memilih terlebih dahulu mana komentar yang pantas untuk ditampilkan dan juga tidak pantas. Dan untuk menampilkan dapat melalui menu administrator nah seperti ini merupakan tampilan administratornya kita pilih menu komentar nah disini terdapat satu komentar baru yang belum ditampilkan seperti ini ini merupakan email yang tadi dan isinya dan statusnya draft kita akan menampilkan apabila memang pantas untuk ditampilkan maka administrator hanya mengklik post dan update maka secara otomatis nah sudah maka jika refresh disini nah ini merupakan komentar yang sudah saya tadi tambahkan seperti ini nah itu merupakan status komentar dan pengiriman email dan kemudian untuk jika akan memilih kembali akan diarahkan ke halaman berita seperti ini ini merupakan berita-berita yang sudah ditambahkan oleh administrator kapil selengkapnya akan terdapat tampilan seperti tadi nah untuk menu selanjutnya yaitu menu profile nah disini mulai ditampilkan dua konten yaitu kiri dan kanan yang konten kanan merupakan penjelasan dan kirinya merupakan fasilitas yang disediakan yaitu cari pencarian untuk berita dan kegiatan login anggota dan juga berita yang seperti tadi nah untuk profile ini disediakan sejarah visi misi dan lain-lain yang dimiliki oleh pusat kegiatan belajar masyarakat setelah kemudian untuk program menu program kegiatan ini merupakan program kegiatan yang dimiliki salah satunya saya akan perlihatkan seperti ini dan juga diperlihatkan galeri perkegiatan juga fasilitas komentarnya dan kemudian menu struktur organisasi struktur organisasi yang dimiliki kemudian tugas-tugas divisi yang terdapat di pusat kegiatan belajar masyarakat menggunakan secara detail kemudian untuk anggota menu anggota disini yaitu anggota-anggota atau yang sudah disediakan di daftarkan oleh administrator seperti ini kita dapat memilih untuk melihat detailnya saya contohkan salah satunya nah ini merupakan detail dari profil yang tadi saya pilih untuk detail profilnya kemudian pendidikan yang dimiliki kemudian kontaknya kemudian artikel disini artikel yang sudah pernah di upload oleh user ini nah apabila kita belum login kita tidak akan bisa mendownload artikel yang sudah di upload seperti itu kemudian kemudian galeri menu galeri disini disediakan galeri-galeri dari hasil dokumentasi kegiatan yang dimiliki oleh pusat kegiatan belajar masyarakat seperti itu dan juga menu terakhir yang merupakan menu statistik disini merupakan statistik warga belajar atau jumlah warga belajar yang dimiliki dengan total laki-laki perempuan dan total keseluruhan seperti itu nah untuk fasilitas pencarian disini saya contohkan disini untuk mencari kegiatan atau berita saya contohkan disini paket seperti itu nah si pencariannya yang berdasarkan kata yang dimasukkan kemudian jika diklik lengkapnya maka akan diarahkan untuk penjelasan secara detail seperti itu kemudian untuk menu login anggota disini saya sudah menambahkan tadi saya contohkan kita klik login setelah diklik login maka akan tampilkan profil dari yang login bersangkutan kemudian disini juga disediakan menu edit profile dan logout atau keluar untuk edit profile disini akan diarahkan seperti menu detail anggota tadi hanya saja perbedaannya kita dapat mengedit data-data milik kita yang login seperti itu nah ini merupakan tampilan jika kita mengklik menu edit profil disini disediakan untuk mengganti username password dan juga foto seperti itu jika kita ingin mengedit profil alamat jabatan seperti itu kita ingin menambahkan pendidikan kontak dan juga kita akan mengupload saya contohkan disini untuk uploadnya disini file yang diperbolehkan untuk mengupload yaitu seperti ini pdf excel contohkan disini seperti itu contohkan disini pdf nah ini jika sudah di upload seperti ini tampilannya tanggal uploadnya kemudian apabila kita sudah login disini dan kita mengklik menu anggota dan kita melihat detail dari anggota yang saya pilih salah satunya kita disini akan dapat mendapatkan fasilitas download yang dimiliki yang disediakan khusus untuk user yang sudah login kita contohkan untuk downloadnya nah seperti itu kita coba buka hasil downloadnya nah ini merupakan file yang sudah saya download tadi nah itu merupakan kelebihan dari yang dimiliki jika user sudah login itu merupakan tampilan dari dan fitur-fitur dari sisi user atau pengguna untuk dari sesi administrator nah disini sediakan menu-menu yang sudah saya tambahkan merupakan data modul modul ini merupakan menu-menu yang saya tambahkan disini untuk management modul menunya kemudian untuk administrator yang dapat login ke halaman administrator kemudian kategori disini kategori kegiatan yang nantinya ditambahkan pada digunakan pada menu kegiatan nah disini kategorinya ini merupakan detail dari kegiatan yang dengan judul ini seperti itu disini juga disediakan vitalitas untuk menambah menambahkan nama kegiatannya apa kemudian detailnya dipilih kategorinya apa dan status ini bisa dipilih jika akan ditampilkan berdasarkan status disini disini juga disediakan untuk edit seperti itu tampilan edit nya untuk kategoris dan status nya saya juga akan tambahkan disini contohnya untuk kelebihannya pada alaman administrator untuk menambahkan anggota disini dan juga menambahkan artikel untuk upload nya seperti itu upload yang seperti tadi pada halaman user jika sudah login dan divisi ini merupakan manajemen dari halaman divisi tadi atau struktur organisasi warga belajar untuk manajemen tabel warga belajar tadi contohkan disini juga saya menambahkan fasilitas sendmail untuk menambahkan anggotanya jadi anggota hanya bisa ditambahkan oleh administrator saja seperti itu contohkan disini nama email saya gunakan email yang tadi saja untuk memudahkan nah karena ini saya belum terdaftar tadi maka untuk menjadi member nya ditambahkan oleh administrator melalui anggota administrator setelah di klik simpan ini sistem akan secara otomatis mengirimkan email kepada email yang tadi didaftarkan oleh administrator contohkan disini nah terdapat satu email masuk kita buka nah ini merupakan dari administrator PKBM yang nama tadi didaftarkan oleh administrator kemudian username dan password untuk login untuk kalaman login dapat melalui ini akan diklik akan ditujukan ke halaman profil untuk fasilitas login disini tadi saya diberikan username dan password nah ini merupakan tampilan jika saya belum menambahkan foto seperti itu untuk menambahkannya kita dapat klik edit profile jika ingin menambahkan foto dapat klik disini saya contohkan saja salah satunya saya gunakan ini nah ini jika sudah ditambahkan seperti ini akan langsung di upload ke servernya dan jika kita akan mengganti username dan password yang tadi diberikan dipilih melalui menu ini untuk mengganti misalnya saya disini bukan jabatan saya sebagai tutor alamat tadi itu setelah disimpan profile kita akan di update seperti itu yang tadi saya tambahkan menambahkan pendidikan seperti ini saya contohkan seperti itu contohkan salah satu saja pendidikan kemudian kontak dan jika upload ini sama seperti yang tadi saya contohkan terus sudah login nah maka saya akan terdaftar sebagai anggota secara resmi pada website ini seperti ini melihat detailnya seperti itu kemudian kemudian sekian untuk penjelasan dari sisi administrator dan usernya saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem send mail yang saya lakukan tadi nah disini saya contohkan untuk pada saat menambahkan anggota setelah proses penambahan anggota selesai ini untuk menambahkan nama username dan passwordnya kemudian untuk pengiriman emailnya dapat diinisialisasikan variable-variable yang akan ditampilkan pada pesan kemudian ini merupakan isi pesannya seperti itu ini akan menampilkan username dan password yang ditambahkan oleh administrator tadi kemudian untuk konfirmasi pengirimannya atau sistem pengirimannya dapat menggunakan sintag mail atau fungsi yang sudah disediakan dengan format pengiriman tujuan kemudian subjeknya subjeknya disini kemudian pesannya isi dari pesan dan head disini merupakan judulnya seperti itu itu merupakan proses send mail selain proses penyimpanan atau edit dan update nya nah sekian penjelasan dari saya semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati